Pak Joko Widono sesuai dengan saran beliau kepada KPU harus dirubah debatnya karena masalah-masalah pribadi jangan dibawa, sedih gak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia, Gimbran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik, baik masalah agraria, lingkungan, dan materi lainnya. Tapi jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi gak berbobot dengan tulanya Gimbran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar padahal kita tahu. Apa yang dia katakan tadi semuanya ngawur. Terima kasih. Bang. Dan Pak Joko Widono sesuai dengan saran beliau kepada KPU harus dirubah debatnya karena masalah-masalah pribadi jangan dibawa, sedih gak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia, Gimbran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik, baik masalah agraria, lingkungan, dan materi lainnya. Tapi jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi gak berbobot dengan tulanya Gimbran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penampilan Jawa Pres nomor 22 Gimbran Rekabuming Rekasa debat keempat di JCC Senayan pada minggu 21 Januari menuai sorotan publik, tak terkecuali dari kubulawan. Jubir tim pemenangan nasional Ganjar Paranowo dan juga Mahfud MD, Ruhut Setampul ikut mengomentari jalannya debat Jawa Pres pada malam ini. Ruhut menanyakan apakah rakyat Indonesia tak sedih melihat penampilan Gimbran pada debat Jawa Pres kedua. Ia lantas mengungkit soal keinginan Presiden Jokowi yang ingin mengubah format KPU dan tidak membawa masalah pribadi. Namun Ruhut menilai Gimbran justru yang melakukan hal tersebut. Ruhut menganjutkan bahwa debat malam ini sangat baik karena bertemakan agraria hingga lingkungan. Tapi menurutnya penampilan debat malam ini jadi tidak berbobot. Sebab penampilan Gimbran saat debat tampak dipaksakan seperti orang pintar. Padahal menurutnya jawaban Gimbran di debat banyak yang ngawur alias tidak benar. Diberitakan sebelumnya calon wakil Presiden nomor 2 Gimbran Raka Buming Raka kembali menggunakan istilah asing dalam debat keempat. Istilah asing disampaikan Gimbran saat memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD. Ada pun istilah asing tersebut yakni mengenai Green Inflation. Mendengar istilah asing kembali digunakan Gimbran. Kemudian Mahfud meminta putra Presiden Jokowi itu untuk memperjelas istilah tersebut berdasarkan dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Merespon hal tersebut Gimbran mengatakan bahwa ia tidak memperjelas istilah asing yang digunakannya karena menilai gelar yang disandai oleh Mahfud yaitu sudah Profesor. Cawa Presiden nomor 2 itu pun akhirnya menjelaskan kepada Mahfud bahwa Green Inflation itu bermakna inflasi hijau. Setelah itu Mahfud memberikan jawaban yang tak sesuai dengan harapan Gimbran. Namun Gimbran lantas memperagakan gestur mencari jawaban Mahfud yang dinilai tidak ia temukan. Jangan lalu Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.